Ya baik, sudah jam 7 lebih 2 menit, sekarang kita mulai bisa dengarkan suara Pak Aris ya Nah, nanti kalian ketika akan menjawab, ini kelihatan di layar ini banyak sekali teman-teman kalian yang sudah hadir Ada Aril, ada Nasmi, ada Okta, eh Okta katanya PS3 ya Ada Aditya dan sebagainya Nah, ketika nanti Pak Aris menjelaskan, ini masih belum samut, nanti akan samut semuanya Tapi wajib kamera nyala ya Perhatikan, jadi nanti saya kasih contoh seperti ini Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, nanti kalian absennya seperti ini Menunjukkan di kamera kalian Terus kemudian nanti di capture, saya hadir seperti itu Nah, terus setelah nanti ada absennya saya hadir Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan, ada 33 orang yang sudah partisipasi disini Kalau kalian mau absen, linknya sudah saya share Bentar ya, saya share dulu linknya, link absensinya Itu ya, sudah kelihatan Link absensinya, tapi nanti setelah kegiatan aja Ini ada yang jelubah pernah, ada yang gak jelubah pernah, ada yang sudah mandi, ada yang baru pesan rebahan, ada yang sudah mandi dan sebagainya Baik, sekarang kita mulai ya Apa namanya, samut dulu semuanya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini jam 7 lebih 4 menit Kita bertempatan dengan live absensi Dimana nanti kita akan belajar bersama-sama Untuk memahami materi homeschooling bab baru Yaitu bab 3 Di materi awal bab 3 ini, kalian diminta untuk absensi terlebih dahulu Karena di pertemuan sebelumnya, kita kan belum absensi ya Hanya dari live quiz saja absennya Nah, sedangkan hari ini kita live-nya langsung live, absensinya langsung live Jadi kalian cukup nanti menunjukkan seperti ini Ya, saya hadir, seperti itu Terus kemudian kalian capture Nah, itu sebagai bukti kalian ikut Terus, nanti setelah acara hadir Capture seperti ini tadi Maka kalian ada yang namanya kumpulan soal Nanti kalian bisa menjawab Kalau misalkan nanti jawaban anda benar gitu ya Pernyataannya benar Kalian cukup menunjukkan seperti ini Ya, benar Kalau misalkan nanti pernyatanya salah Anda jawabnya seperti ini, salah Silahkan jawaban anda, anda capture Terus kemudian nanti akan saya beritahu jawabannya benar apa salah Setiap jawaban anda yang dinyatakan benar Itu mendapatkan 10 poin Paham ya? Nah, terus kemudian Dan jangan lupa di kolom chat Pak Ari sudah mengeser link absensi Silahkan nanti setelah kegiatan Kalian bisa membuka link absensinya Terus alian isi Nama, kelas, dan nomor absen Sebagai bentuk absensi anda hari ini Untuk menyelamatkan Hadirnya ini tadi Paham ya? Baik Untuk Homeschooling pertemuan kelima Di bab baru yaitu bab tiga Materi Jepang Kalian nanti akan belajar tentang beberapa Akan saya share dulu Bentar Kita akan belajar Tentang materi Pendudukan Jepang di Indonesia Dalam materi homeschooling itu nanti Kalian akan Membuka juga Sebentar Saya mau nge-share kok kesulitan ya Bentar, bentar Oh ini, sorry Ini ya Jadi nanti di pertemuan homeschooling yang kelima Kalian nanti dalam waktu satu minggu Mulai hari Jumat sampai dengan hari Rabu Itu kalian akan belajar tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia Nah Kalian lihat dulu Pertama adalah Youtube-nya silahkan dibuka Kalian Apa namanya Pelajari dari Youtube tadi Materi-materi yang ada Kemudian dari materi tersebut Silahkan kalian buat infografis Tentang pendudukan Jepang yang ada di Indonesia Silahkan kalian bentuk Sorry Kalian bikin infografis Untuk Yang bingung infografis seperti apa Pak Aris Kalian bisa nge-check di tutorialnya Atau contoh-contohnya ada di bawah Seperti itu Jangan lupa juga Hari ini juga tadi Pak Aris sudah meng-share soal di Kuiper Kalian bisa kerjakan Yaitu soal-soal tentang materi Jepang Dan yang terakhir adalah Kalian meng-upload Kegiatan homeschooling pertemuan kelima ini Dalam status FB kalian Ceritakan apa saja yang kalian jalani pada hari Sorry, pada homeschooling kelima Kemudian Nilai Kuipernya berapa Dan nanti upload juga infografisnya Nanti kalian mendapatkan tiga nilai ini HS5 Terus Kuiper Sama info Infografis Ya Itu Itu untuk absensinya Jadi sekarang Ada 2 menit sisa Silahkan sekarang kita absensi bersama-sama ya Dalam hitungan ketiga Kalian langsung menunjukkan seperti ini Saya hadir Langsung anda capture bersama-sama Siap 1, 2, 3 Saya kasih waktu 1 menit Buat meng-capture Silahkan di-capture dulu Sabrina belum kelihatan Sabrina keataskan dikit Rifqi Aziza Tidak kelihatan Sudah di-capture Oke Terima kasih Kalian sudah Melakukan absensi live Terus kemudian Sekarang ada pertanyaan Ada 5 soal dari Pak Aris Kalian cukup menjawab Kalau benar Angkat Benar Kalau misalkan Kalian anggap itu salah Maka angkat Salah Paham ya Oke Untuk soal yang pertama Belanda Ini ada sebuah pernyataan Kalian tinggal menjawab Benar atau salah Belanda menyerah tanpa syarat Kepada pasukan Jepang di Indonesia Pada tanggal 8 Maret 42 Soal yang pertama Benar apa salah Belanda menyerah tanpa syarat Kepada pasukan Jepang di Indonesia Pada tanggal 8 Maret 42 Silahkan dijawab Ya Nasmi sudah menjawab Ayo silahkan diangkat Dalam 5 hitungan ya Langsung di-capture 5 4 3 2 1 Yang menjawab Benar Ya Jawabannya benar Yaitu Belanda menyerah Tanpa syarat Kepada sebutu Eh sorry Belanda menyerah Tanpa syarat kepada Jepang Pada tanggal 8 Maret 42 Sip Yang salah berarti salah Soal nomor 2 Soal nomor 2 Siap-siap Nomor 2 Penyerahan wilayah Indonesia Dari pemerintah kolonial Belanda Ketangan pemerintah Jepang Berlangsung melalui sebuah perundingan Yang berlangsung di daerah Salatiga Saya ulangi Soal nomor 2 Penyerahan wilayah Indonesia Dari pemerintah kolonial Belanda Ketangan pemerintah Jepang Berlangsung melalui sebuah perundingan Yang berlangsung di daerah Salatiga Benar apa salah Dalam lima hitungan Ini pre-knowledge ya Jadi kalian yang sudah baca-baca tentang materi Jepang Ini pre-knowledge sekalian Dimanakah Apakah benar atau salah Perundingan tersebut dilasungkan di Salatiga Lima Empat Tiga Dua Satu Ya Ariel menjawab Salah Putri menjawab Ya jawabannya Perundingan itu terjadi di Kalijati Bukan Salatiga Jadi jawabannya Salah Oke lanjut ya Soal nomor 3 Tujuan pemerintah Jepang Benar apa salah Tujuan pemerintah Jepang Membentuk gerakan 3A Adalah untuk menarik simpati Seluruh rakyat Indonesia Benar atau salah Tujuan pemerintah Jepang Membentuk gerakan 3A Itu untuk menarik simpati seluruh rakyat Indonesia Benar atau salah Lima Empat Tiga Dua Satu Yap Jawabannya memang benar Yaitu gerakan 3A Untuk menarik simpati rakyat Indonesia Ya yang jawab benar berarti benar ya Oke Lah turun Sekarang soal nomor 4 Siap-siap Kerja paksa Pada masa Jepang Dikenal dengan istilah Romusa Kerja paksa Pada masa Jepang Dikenal dengan istilah Romusa Benar atau salah Lima Empat Tiga Dua Satu Ya Jawabannya Benar Ya Romusa adalah kerja paksa Pada masa Jepang Soal terakhir Soal nomor lima Saat menguasai Indonesia Jepang berusaha menguasai sumber daya alam di Indonesia Salah satunya adalah di kota Tarakan Ketika datang ke Indonesia Tujuan Jepang adalah Menguasai sumber daya alam Indonesia Salah satunya adalah datang di kota Tarakan Benar apa salah? Ayo Lima Empat Tiga Dua Satu Ya Memang pertama kali datang adalah di kota Tarakan Dekatnya Balikpapan Berarti jawabannya adalah Benar Yang jauh salah Kleru ya Baik Silahkan Sekarang kalian saya Buka semua Apa namanya Speakernya Sorry Nicknya Ayo kita hashtag bersama-sama ya Dalam hitungan ketiga Hashtagnya ingat ya Bersama Pak Aris Sejarah makin eksis Dinyalakan semua ya Siap Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Go Bersama Pak Aris Bersama Pak Aris Bersama Pak Aris Bersama Pak Aris Gak kompak Gak kompak Tulangnya ya Saya pengen IPS satu kompak Satu Dua Tiga Selamat Pak Aris Sejarah makin eksis Oke Terima kasih Untuk live absensinya Silahkan anda keluar Ganti dengan IPS dua Terima kasih IPS satu Selamat Pak Aris Selamat Pak Aris Yang bingung Tekan live ya Live Live meeting Di bawah ini Di bawah ini Di bawah ini Di mana Kanan atas Oh iya Kalau di HP di kanan atas Benar Live Kalau yang di Link Link Linknya mana Guys Linknya mana Linknya Bentar ya Link absensi ya Bentar Silahkan Silahkan itu linknya Tidak ada Itu linknya di kolom channel Tidak muncul Pak Oh sorry Oh sorry 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 Tadi yang di room ya Coba di cek Sudah muncul Linknya Sudah Oke terima kasih Sekarang ganti Ini PS dua ya Silahkan ini PS dua Masuk Ini PS dua semua ini Faradiba itu PS dua Benar Pak Ngisi link Oke Bintang Alvan Di PS dua ya Nasmi di PS dua ya Ayo Kania Segera minta teman-temanmu Segera masuk Kania Iya Pak Lanjut Yuwono Grupnya Gengnya Disuruh masuk Ketua kelas Rival Cepat Suruh masuk Teman-temannya Segera siapkan dulu ya Tampilannya Siapkan Anda benar Benar Saya hadir Kemudian Salahnya Di cek dulu ya Ini sudah semua ini Anak IPS dua Sudah Pak Sudah ya Segini doang ini Nasmi belum keluar Mas Nasmi Pak Ayo Nasmi keluar dulu Yusir Bintang Ayo keluar dulu Bintang Jumlah ini Jumlahnya Jumlahnya IPS dua berapa 35 35 Ini masih 19 orang Yang lainnya kemana ini Kalau kalian gak punya Saya hadir seperti ini Nanti Ada pengurangan Itu HS5 ya Saya pakai bullpen Ini kelihatan apa enggak Pak Pakai bullpen Yawis Anggapnya kayak tolah Dalam diri Ya makasih Ya ya siap Ingat ya Ketika masuk ke sini Semua harap Dinyalakan kameranya Baik kita mulai ya Selamat jumpa Selamat kembali Di live absensi Karena di pertemuan pertama Ketika om sekolah Pertemuan Satu sampai empat kemarin Kita belum sempat absen Hanya absen di live Maka hari ini Kita melakukan Namanya live absensi Yaitu Live dimana Kalian nanti hanya Menunjukkan seperti ini Saya hadir Dan silahkan di capture Maka kalian dianggap Hadir ketika Pembelajaran HS5 Atau om sekoling Pertemuan kelima Nah Silahkan Sekarang kita Absen dulu semuanya ya Dalam hitungan ketiga Dianggap semuanya Seperti ini Satu Dua Tiga Silahkan di capture Ayun Nurfadila Ini belum nyala Ini Ayun Nurfadila Kameranya belum nyala Ini gimana Dinyalakan Video-nya itu Dinyalakan Di pita Lih Aduh Kok hilang Oke Bintang Kalau nanti kalian Nanti kalian gak bisa Meng-carcer Ini nanti rekamannya Kan saya share juga Kalian bisa meng-carcer Lewat sini juga Gak apa-apa Vivi Oke pak Makasih ini Gak bisa Meng-carcer sendiri pak Iya oke Gak apa-apa Nanti akan bisa lihat disini ya Dinda Nilang Sudah Sudah Oke Iya Baik Baik Sekarang samut Kita langsung ke pertanyaan ya Iya pak Oke Oke pak Soal yang pertama Untuk IPS 2 Kedatangan Jepang ke Indonesia Diterima oleh rakyat Indonesia Karena Jepang mengaku sebagai saudara tua Pertanyaannya Benar atau salah Kedatangan Jepang ke Indonesia Diterima oleh rakyat Indonesia Karena Jepang mengaku sebagai saudara tua Benar atau salah Dalam hitungan kelima Empat Benar pak Tiga Dua Satu Apa jawabannya diangkat langsung Benar Iya Jawabannya benar ya Lanjut soal nomor dua Langkah awal Yang dilakukan oleh Jepang Untuk menguasai Asia Adalah dengan menyerang Pangkalan militer Amerika Yang ada di Pearl Harbor Benar atau salah Langkah awal yang dilakukan oleh Jepang Untuk menguasai kawasan Asia Adalah dengan menyerang Pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor Benar atau salah Langsung diangkat dalam hitungan kelima Lima Empat Tiga Dua Satu Ya Ya Jawabannya benar Sip Pinter Soal nomor tiga ya Ajaran Jepang Yang menjunjung tinggi Kehormatan negara dan bangsa Taat dan patuh pada pimpinan Telah berkorban Berani dan serta jujur Disebut dengan Busidu Ini pre-prekenolaj sekalian ya Ya Ajaran Jepang yang menjunjung tinggi Kehormatan negara dan bangsa Taat dan patuh pada pimpinan Telah berkorban Berani dan serta jujur Disebut dengan Busidu Benar atau salah Lima Empat Tiga Tiga Dua Satu Jawabannya langsung diangkat Fadiah bengong angkat opo Ayunur Fadilah bengong angkat opo Ya Jawabannya adalah benar Busidu Lanjut Soal nomor empat Pada masa pemerintahan militer Jepang Ada dua daerah yang masuk koci atau daerah istimewa Ingat Pada saat militer Jepang Pemerintahan militer Jepang Ada dua wilayah Yang dengar sebagai koci atau daerah istimewa Yaitu Surakarta Dan Yogyakarta Benar atau salah Ada dua daerah Yang dikenal waktu itu Yaitu sebagai koci Surakarta dan Yogyakarta Lima Empat Tiga Dua Satu diangkat Fadilah Anakita Sabrina Raya Muhammad Tadi ini kok gak ada kameranya ini gimana Jawabannya Salah Yang namanya daerah istimewa itu Waktu itu ada Satu kerajaan Makaram Yang bisa jadi dua Namanya apa Yogyakarta dan Surakarta Siapannya apa Benar Soal terakhir Soal nomor lima Taktik perjuangan Soal nomor lima ya Taktik perjuangan Yang dilaksanakan oleh para tokoh pergerakan nasional Selama masa pendudukan Jepang Adalah taktik kooperatif Taktik perjuangannya adalah kooperatif Benar apa salah Lima Empat Tiga Dua Satu Jawabannya langsung Diangkat Benar Benar Tuh ini kok gak jawab ini yang lainnya Benar Iya jawabannya benar Iya benar Tadi ada yang salah Tadi kalian kan jawabnya ada yang salah Oke benar semua ya Baik Hari ini kalian sudah absent Sudah menjawab soal Nanti silahkan di capture Jawabannya Silahkan di upload di group point Dan selamat menjalankan HS5 Gimana kalian nanti harus Membuat infografis Dan mengajakkan kooper Materinya ada di Di linknya ya Terima kasih Selamat Mengerjakan Saya mau mau tanya pak Pak linknya dimana pak Link apa Saya mau mau tanya pak Apa Apa Untuk postingannya itu Yang Apa Absensi ini sama Infografis itu dijadikan atau apa beda Oh satu Sudah ada di group point Oh iya pak Ya sih pak Nah itu linknya sudah saya bagi ya Kelihatan Di kolom chat Di kolom chat Di kolom chat Di kolom chat sebelah mana pak Ada cloudnya Ada cloudnya Ada cloudnya Kau punya aku gak ada Itu ya Kolom chat Silahkan di klik Terus kemudian kamu cari Link absensi Silahkan di klik Ya Oke ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Silahkan ke group point Langsung dikerjakan Ada HS5 disana Silahkan untuk Anak IPS3 Masuk Gimana Untuk apa Keluar Keluarnya ada tulisan Live Level Atas Kanan atas Oh iya pak Ya makasih pak Ya sama-sama Insya Belum Gak sobat Room Saya sekarang Saya sekarang akan Menuju ke anak IPS3 Ini ada yang double Ini Verial Yang belum Menyalakan mic Boleh dinyalakan dulu Boleh ngobrol-ngobrol dulu Sambil nunggu yang lainnya Ada itu gambar mic itu Jangan dimud Klik aja Sampai nyala Bintang kan Gak apa-apa Tata Kan Jogoh Nih Kudutu Tata Gimana Kameranya gak Dinyalakan Terus absensinya Kayak apa Kan nanti harus Seperti ini Gak apa-apa Aku gurungatu sih Bro Tenang aja Sudah ya Kita mulai ya Wah Sewangan Yang kewantan Ya Bizar Kita Jeprak Kafe Gurungatu Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Kita mulai ya Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat datang Anak-anak IPS3 Hari ini kita akan absen Bersama-sama secara live Dengan cara mengangkat Mengangkat seperti ini ya Silahkan Anda Angkat seperti ini Nanti Kalian langsung capture Sebagai bukti Kalian telah hadir Dalam kegiatan hari ini Kalau yang bingung Cara meng-capturnya Bagaimana gak bisa Nanti ini Video ini akan saya Apa namanya Saya upload ke Youtube Dan kalian bisa Meng-capture dari video tersebut Gabriela Sudah tadi jam Sebelumnya Ini barusan masuk Gabriela Oke baik ya Sekarang kita mulai Sudah siap Dengan tulisan gini semua ya Siap Silahkan Dalam hitungan ketiga Kalian angkat Saya hadir Satu Dua Dua Tiga Dian angkat Silahkan Ayessa Kamu kok malah Sipuran Fineta Mana itu orangnya Firman Evantiali Wih 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 Fineta ini Turu Balik Firman Ardiansa Baik Sudah ya Harus saya Amut dulu ya Oke Baik Mohon maaf saya Amut dulu semuanya Biar kalian bisa mendengarkan Semuanya gak ramai Nah Nanti Dalam pembelajaran Homeschooling Pertemuan kelima ini Kalian akan masuk Materi baru Yaitu Merti tentang Jepang Apapun pengetahuan kalian Tentang Jepang Maka akan saya gunakan Untuk kuis Pada pagi hari ini Jawabannya tinggal Gampang Kalian menjawabnya Kalian tinggal Angkat Benar Kalau jawabannya Pernyataan dianggap benar Atau Kalian Mengangkat Salah Jika pernyataan Yang saya bacakan Itu salah Jangan lupa setelah kalian Menjawab Langsung di capture ya Untuk Link absensinya Kalian bisa Lihat di kolom chat Ya Sebagai conti Kalian telah hadir Di Pagi hari ini Baik Kita mulai Samut dulu ya Oke Untuk soal yang pertama IPS 3 Ivanti Ali siap ya Ketika menduduki Indonesia Jepang menerapkan Sistem autarki Sistem autarki Yaitu Sistem ekonomi Dimana setiap daerah Mencukupi kebutuhan perang Benar atau salah Ketika menduduki Indonesia Jepang menerapkan Sistem autarki Maksud Sistem autarki Adalah Sistem ekonomi Dimana setiap daerah Mencukupi kebutuhan perang Dalam hitungan kelima Angkat Pernyataan ini Benar atau salah 5 4 3 2 1 Diangkat Ya silahkan Diangkat F-A-T-L-J Ya wis Gak apa-apa Karamu lah Ya Jawabannya adalah Benar Oke mantap Lanjut Soal nomor 2 ya Oke soal nomor 2 Upaya untuk mengerahkan Tenaga kerja Dengan cara paksa Pada masa Jepang Dikenal dengan istilah Kerja rodi Benar atau salah Ingat jawabannya Seperti tadi ya Diangkat Benar atau salah Seperti itu Kerja paksa pada masa Jepang Dikenal sebagai kerja rodi Benar atau salah Ayo 5 4 3 2 1 Apa jawabannya Iya salah Karena jawabannya Romusa Sip lanjut Soal yang Ketiga Pembentukan Jawa Hokoke Dimaksudkan adalah Untuk meminta Bantuan kepada Rakyat Agar membaktikan diri Kepada pemerintah Jepang Nomor 3 Benar atau salah Pembentukan Jawa Hokoke Dimaksudkan untuk Meminta kepada Rakyat Agar berdharma Bakti Kepada pemerintah Jepang Benar atau salah Silahkan diangkat 5 4 3 2 1 Diangkat jawabannya Ada yang salah Ada yang benar Jawabannya apa Jawabannya adalah Benar Jawabannya adalah benar Lanjut Soal nomor 4 Tenang Nomor 4 Perlawanan peta Di Blitar Dipimpin oleh Supriyadi Nomor 4 Perlawanan peta Di Blitar Dipimpin oleh Supriyadi Benar atau salah 5 4 3 2 1 Jawabannya diangkat Jawabannya adalah Benar Mantap Lanjut Soal nomor 5 Soal nomor 5 Perlawanan rakyat Singaparna Di Jawa Barat Melawan Jepang Dipimpin oleh Kiayaji Jainal Mustafa Saya ulangi nomor 5 Perlawanan rakyat Singaparna Di Jawa Barat Melawan Jepang Dipimpin oleh Kiayaji Jainal Mustafa Benar atau salah Kiayaji Jainal Mustafa Di Singaparna 5 4 3 2 1 Jawabannya diangkat Siap Di Jawa Barat Di Singaparna Yang memiliki Perlawanan rakyat Berlawanan Jepang Adalah Kiayaji Jainal Mustafa Jadi jawabannya benar Oke terima kasih Untuk IPS 2 Sorry IPS 3 Silahkan kita bersama-sama ya Meneriakan Hashtag Sejarah Bersama-sama Bisa ya Seperti biasa Hashtagnya apa Dalam hitungan ketiga Anda menyebutkan Bersama Pak Ari Siap Hashtag Sejarah Siap ya Dalam hitungan ketiga Kalian teriak Di mic-nya masing-masing Mengucapkan Hashtagnya Sejarah Siap Siap Ya 1 2 3 Go Selamat Pak Ari Selamat Pak Ari Selamat Pak Ari Terima kasih Selamat keluar dari room Terima kasih Salam Berhubungan Lanjut ya APEI APEI Sehat Ya Allah Pak Absen Pak Absen Jalal Jalal Lat Hatir Hatir ya Aku Hatir Linknya sudah ada Di bawah itu Di kolom chat Hatir Buka Pak Buka Pak Buka Pak Buka Coba dicek lagi Bisa Pak Bisa Bisa Pak Bisa Sudah Pak Silahkan keluar dulu Untuk yang IPS 3 IPS 4 silahkan masuk Belum keluar Pak Yang bingung cara keluarnya Yo goodbye Aku ingin doa Kak Sudah ayo Yang selain ini PS4 Keluar dulu Gak mau Gak mau lah Aku kangen Pak Ayo Melaki Pas kamu suruh masuk Melaki Kok gak ketemu Ganteng Ganteng Siapa Pak Bang Ini PS4 Jagoan Diko Terus kemudian Dimas Kepala IPS 4 itu Ansel Ansel gak terlihat Sudah semua ini PS4 Sudah semua ini PS4 Jelah 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 Keluar DJ DJ gak masuk DJ 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 gak Kayaknya DJ Cane-cane Dijani Ayo silahkan ya Dalam hitungan ketiga Silahkan kalian Menunjukkan Seperti ini Ya Absensi Link absensi Silahkan di Cek dulu Siap ya Akan saya capture Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Silahkan ditunjukkan Saya hadir Oke Natasha Hadir Viduri Stephen Alfred Benitu Ayessa Mario Sip Farhan gak Cetak Farhan ya Enggak pak Oke baik Sekarang kita masuk ke Soal ya Siap Tinggal Jawab Benar Diangkat Benar Kalau salah Diangkat Salah Jumlahnya Sementara 36 Tapi ini masih ada Anak IPS Belum keluar ya Baik Kita mulai Soal Yang pertama Soal yang pertama Negara yang disebut Sebagai negara Materi terbit Adalah Negara Jepang Benar Atau salah Negara yang disebut Sebagai negara Materi terbit Adalah Negara Jepang Benar Atau salah Silahkan diangkat Dalam hitungan kelima Satu Empat Sorry Satu keempat Lima Empat Tiga Dua Satu Diangkat jawabannya Benar Benar Pak Diangkat jawabannya sudah Ya Jawabannya adalah Benar Jadi materi terbit adalah Jepang Benar Sip Sudah Lanjut Soal nomor dua Ajaran tentang kesatuan keluarga umat Disebut sebagai Hakko Ichiyu Saya ulangi Ajaran tentang kesatuan keluarga umat Disebut dengan Hakko Ichiyu Ini prekenolet sekalian ya Benar atau salah Dalam lima hitungan Lima Empat Tiga Dua Satu Benar Pak Yang lain kok gak ngangkat ini Bingung ya Benar Pak Ya jawabannya apa Benar Iya jawabannya adalah benar Hakko Ichiyu adalah Ajaran tentang kesatuan keluarga umat Lanjut Soal nomor tiga Pada tanggal Benar atau salah ya Pada tanggal 12 Maret 42 Belanda menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang Soal nomor tiga Pada tanggal 12 Maret 42 Belanda menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang Benar atau salah Salah Pak Salah Pak Selanjutnya tidak dijawab Salah Pak Iya Lima Empat Tiga Dua Satu Diangkat jawabannya Seharusnya tanggal berapa Tanggal 8 Maret Ya jawabannya salah Si pinter Lanjut Soal nomor empat Benar Soal nomor empat Lagu kebangsaan dari negara Jepang adalah Kini Gayu Benar atau salah Lagu kebangsaan dari negara Jepang adalah Kini Gayu Benar atau salah Diangkat Diangkat Lima Lima Tiga Tiga Tua Satu Benar Benar Pintas Jawabannya Balik Pak Ya jawabannya benar ya Sip Soal terakhir Soal yang terakhir Salah satu Eh sorry Belum samut ya Soal yang kelima Soal terakhir Salah satu Tokoh yang memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia Adalah Koisu Benar Atau salah Salah satu tokoh yang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia Adalah Koisu Benar atau salah Lima Empat Tiga Dua Satu Ayo takon-takon Ayo diangkat Jawabannya Salah gak sih Apa Salah 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 Ya jawabannya adalah Benar Ya karena Koisu adalah orang yang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia Baik Hari ini kalian sudah absen bersama-sama secara live Yang belum Absen Silahkan kalian absen melalui link yang saya bagikan Di kolom chat Pak ini SS-nya nunggu Sampai Apa itu Kayak Mengalikan videonya di Lainnya apa Kita sendiri aja Langsung gak SS Boleh Kamu sendiri boleh Pakai Kalau sana yang tadi gak sempat ya Pakai yang rekaman saya juga boleh Paham ya Oh iya pak Sudah Bisa dilihat itu Untuk link absennya yang Belum hadir Silahkan di klik Segera di klik hadir Terus kemudian Gak ada pak Apa Gak muncul Gak ada Kolom chat Kolom chat Sudah Kelihatan ya Mana pak Klik hadir Mana pak Diklik link absensi Di silahkan kelas Nomor absen Ada link Ini dimana linknya Ya chat Cuma ada 5 pilihan Silahkan kamu Ngelihat Main next Partisipan Di situ ada chat Chat bawah itu Yang dari tadi Pak gak ada suaranya Itu berarti kalian Belum connect Sekarang kita tutup Dengan hashtag Bersama-sama ya Dalam itu Angkat 3 Tahu hashtag Sejarah ya Siap Penuh TPS 4 1 2 3 Go Oke terima kasih Selamat Anda mengerjakan Homeschooling Tahap 5 Yang ada di group point Sakan left Bersama-sama Left Pagi pak Pagi pak Pagi pak Cepetan Kono yang Molar Meneh Jambir Pagi boleh Keluar Ya boleh keluar Sudah selesai Acaranya sudah selesai Langsung ke group point Dicek Ada umschoolingnya Boleh pak Makasih Sama-sama Sama-sama